Baris Grim Polri telah mendapatkan informasi terkait identitas petinggi Binomo, namun polisi masih belum bisa menangkap bos platform Binomo yang berasal dari Rusia tersebut. Terlebih, aplikasi tersebut legal di luar negeri dan bukan wewenang Polri. Diketahui, Binomo adalah sebuah platform trading yang menyediakan aset perdagangan berupa emas, perak, saham, dan forex. Terkait upaya penangkapan tersebut, dikatakan di TV Dexus Baris Grim Polri, Kombes Chandra Sukma Kumara pada Kamis 7 April 2022. Chandra mengungkapkan, bos platform Binomo merupakan warga negara asing dan berada di luar negeri, namun dia tidak mengungkapkan di negara mana bos Binomo itu berada. Informasi itu diperoleh berdasarkan pendalaman terhadap tersangka Brian Edgar Nababan, yang merupakan pegawai dari 404 Group di Rusia. 404 Group merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan platform Binomo. Chandra juga menyebutkan, pusat platform trading Binomo ada di Rusia. Menurut dia, platform trading itu masuk ke Indonesia melalui perantara tersangka Brian. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim penyidik, Brian berperan menawarkan kepada influencer Indonesia untuk menjadi mitra atau afiliator Binomo dengan keuntungan sistem bagi hasil. Indonesia sampaikan bahwa dia pernah belajar di Rusia dan dia menjadi komplain, jadi manajer Binomo Indonesia. Kemudian pakar, kita tahu bahwa dia adalah sebagai berikan guru ataupun tekan bagi saudara-saudara. Jika, pakar juga merupakan yang memainkan tentang Binomo tersebut. Yang ketiga, wiki ini adalah orang atau angin dari sepedaan ikat. Ini perkembangan dari kasus Binomo, masih ada beberapa tersangka yang kita buka dalam waktu yang ada di depan, tapi yang sampai hari ini, kasusnya Binomo sudah menjadi 4 tersangka. Kemudian, nanti peneraman, misalkan kita berdasarkan kepada kasusnya. Kemudian terkait, ini tiga orang ini, ini satu, dua, tiga ya, ada tiga, ini langsung saja. Kemudian terkait dengan kasus dari... Nah... Iya... Ooo! ... Terima kasih telah menonton!